Kepasar pagi, membeli makan, termasih mamat, membawa ikan. Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Salam hangat dan mencapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, omsuas, tesku, nama budaya, shalom, kebajikan. Ya terhormat Dewan Juri Engineering Fair Competition tahun 2023 serta teman-teman peserta dan wanitia yang kami mengagakan. Pertanian adalah sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana menurut data yang dikontak oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021 produk domestik Pluto atau PDB yang dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian tanpa sedasar harga belan untuk capai 2,25 kuadralin sepanjang tahun 2021. Hal ini berarti pertanian telah berkontribusi sebesar 13,28 persen terhadap PDB nasional. Namun, di tengah pentingnya peran pertanian dalam setiap ketumbuhan perekonomian di Indonesia, sektor ini justru sedang mengalami permasalahan yang cukup serius. Di antaranya sektor pertanian sepanjang tahun 2021 hanya tumbuh 1,84 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah petani di Indonesia semakin menurun menurut data CNBC Indonesia tahun 2019 dan yang tidak kalah penting, petani kehilangan omset 20,51 persen saat pemilihan waktu panennya tidak tepat. Tentu saja ini merupakan permasalahan yang cukup serius yang perlu kita atasi secara bersama-sama dan sesegera mungkin untuk membantu sektor pertanian dan untuk memujudkan mimpi Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Lantas, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Negeri Semarang dengan bangga mempersembahkan hasil karya kami yang berjudul Agrilo Agricultural Robots Inovasi pendeteksi tingkat kematan padi berbasis line follower robots dalam upaya peningkatan produksi petanian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode ADI di mana pertama-tama kami melakukan analisis yang kedua kami melakukan desain yang ketiga kami melakukan develop selanjutnya kami melakukan implementasi dan terakhir kami melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelembaan konsep setelah diundi coba. Oke, pertama-tama kami akan sedikit menjelaskan apa itu Agrilo Agrilo merupakan robot berbentuk mobil yang diopolisikan dengan sistem line follower yang akan dibekali dengan sensor warna TCS 3200 dan sensor suhu DAT11 yang memungkinkan teknologi Agrilo dapat mendeteksi tingkat kematan padi dan juga suhu pada sekitar sawah dengan otomatis Robot ini juga akan terhubung dengan ponsel petani melalui koneksi Bluetooth Berikut adalah alat proses pembuatan robot Agrilo kami Yang pertama, kita persiapkan semua bahan baku untuk membuat robot Agrilo kami Dan tab yang kedua, kita melakukan semua lokasi Dan tab yang ketiga, kita membuat desain robot Dan tab yang keempat, kita masuk ke perakitan robot Kita rakit semua kemampuan robot yang sudah kita siapkan sesuai dengan desain robot yang sudah kita tentukan Dan tab yang kelima, kita melakukan puji coba robot kami di lokasi Agar robot kami dapat menyesuaikan kondisi di lapangan Dan tab yang terakhir, kita masuk ke tab finishing Yaitu kita melakukan finishing terhadap robot kami Agar robot yang kami buat dapat dioperasikan dengan tepat guna Untuk membantu para petani Berikut adalah jisar robot dari Agrilo kami Robot Agrilo kami memiliki beberapa komentar penting Yaitu yang pertama ada Arduino Uno Yang kedua adalah sensor light tracking Yang ketiga ada modul GPS Neo6 MV2 Dan keempat ada sensor TCS 3200 Yang kelima adalah sensor suhu di atas 11 Berikut adalah cara kerja dari robot Agrilo kami Yang pertama, kita hidupkan robot Agrilo kami Yang kedua adalah pastikan Bluetooth sudah terkoneksi dengan giveaway milik petani Dan yang ketiga, setelah robot terkoneksi dengan Bluetooth Robot sudah bisa digunakan untuk melakukan deteksi Dan yang terakhir, robot Setelah robot melakukan deteksi, hasil deteksi dapat jelas secara langsung melalui giveaway milik petani Berikut adalah user interface dari Agrilo Agrilo nantinya akan terhubung dengan aplikasi milik petani melalui koneksi Bluetooth Hasil deteksi dari Agrilo dapat diamasi secara real-time dari posel milik petani Tampilan hasil deteksi Agrilo dapat dilihat sebagai berikut Yang pertama ada tampilan hasil deteksi dari Agrilo Yang kedua ada tampilan mapping Agrilo Dan yang terakhir adalah ada tampilan rewayat deteksi dari Agrilo Kami menggunakan analisis SBOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Risk Untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari robot Agrilo kami Dan berikut kami tampilkan hasil analisis SBOT kami Berikut kami tampilkan perincian agran biaya pembuatan dari robot Agrilo kami Dengan jumlah total harga yaitu Rp 1.149.000 Kami juga melakukan perbandingan produk Agrilo kami dengan dua produk serupa yaitu dengan RC card dan juga drone Dimana dari efektivitas Agrilo dan drone ini lebih efektif jika dibandingkan dengan RC card Mengapa demikian? Karena dua produk ini dapat dioperasikan dari jarak jauh Dari segi harga Agrilo jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan RC card dan juga drone Dimana sesuai dengan data yang telah kami sampaikan di awal itu harga dari Agrilo ini ada sekitar 1 jutaan saja Hal ini terpaut jauh dengan harga dari drone dan juga RC card Ini yang membuat produk kami Agrilo lebih efektif dan juga efisien untuk membantu para petani Kesimpulan yang kami dapat pada pemberikan kami pada kali ini yaitu Agrilo dapat membantu permasalahan petanian di Indonesia Khususnya masalah penentuan waktu panen yang kurang tepat Pendetik pendekatan inovatif ini tidak hanya dapat mengurangi resiko terpadi terbuang karena telat panen Namun juga dapat peningkatan kualitas panen padi di Indonesia dan membutuhkan orang petani sehingga petani menjadi lebih sejahtera Terima kasih Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita perlu sedikit mengubah pikiran kita Membeli ikan bersama si Maman, belinya di kota di Jalan Sudirman Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Daya Dadah Jika ada salah kata, mohon dimaafkan 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 Jika ada salah kata, mohon dimaafkan